Aku nyesel banget atas apa yang udah aku lakuin ke kamu. Itu kan masalah lu, Sam. Nggak usah minta maaf, nggak perlu kok. Maaf, maaf, maaf. Sudah. Di situ, mas. Maaf ya, mbak. Nggak apa-apa susu. Ya, mbak. Iya. Tidak apa-apa susu. Toiletnya di mana ya? Itu mas. Itu toiletnya. Oh ya. Mas duduk dulu ya. Kamu santai aja, Ma. Aku udah nggak kenapa-napa kok. Nggak, aku harus mastiin mas aman. Nggak apa-apa, Mai. Nggak apa-apa. Beneran? Nggak, mas duduk. Aku hanya mau pastiin. Mas harus aman dulu. Masih ya, sayang. Sebentar ya. Iya, Ma. Karena Mama nggak bisa dihubungin. Jadi, Mas Ara itu yakin dan marah sama Mama kalau Mama itu menghindar dari dia. Dan Mas Ara juga yakin kalau Mama yang menyembunyikan saksinya Mbak Maya. Iya. Mama tenang aja ya. Winda akan minta Pak Bim Sar untuk urus semuanya. Biar kasus Mbak Maya itu terus diproses. Iya, Ma. Mama juga jaga kesehatan ya. Mama hati-hati di sana. Sandra, kenapa Sandra ada di sini? Kamu mau ngomong apa sama Mas? Kamu kenapa mau ngomong begitu sih? Tadi Sandra datang ke sini. Sandra? Ngapain dia ke sini, We? Sandra datang ke sini karena dia mau minta maaf sama kita, Mas. Dia difonis kena penyakit. Dan hidupnya nggak lama lagi. Ternyata Sandra memang benar-benar sakit. Mas Arya. Mas Arya. Kamu... Balik ke Jakarta lagi? Aku pindah dari Bandung, Mas. Mas. Maaf. Kalau aku belum berani, samperin kamu dan minta maaf. Nggak perlu. Nggak perlu ada yang dimaafin, San. Aku harus tutup minta maaf, Mas. Sekarang mumpung kita ketemu di sini, tolong kamu terima permintaan maaf aku ya, Mas. Aku nyesel banget atas apa yang udah aku lakuin ke kamu. Itu kan masa lalu, San. Aku sudah minta maaf. Nggak perlu kok. Yang perlu itu aku minta sama kamu. Jangan pernah datang lagi ke rumah aku, San. Dan jangan lagi kamu masuk di kehidupan aku ya. Tolong. Marisa. Mas Arya. Mas. Mas Arya. Tunggu. Mas, tolong jangan salah paham. Aku nggak bermaksud ganggu kamu, Mas. Aku cuma minta kamu tolong maafin aku. Cuma itu yang aku minta. Tolong maafin aku, Mas. Nggak perlu, San. Mas Tunggu, Mas. 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 Aku juga nggak umur bangsud untuk masuk lagi ke dalam hidup kamu. Tapi jujur, 4 tahun ini aku selalu dihantuin sama rasa bersalah. Dan karena itu aku ngerasa aku perlu minta maaf sama kamu lagi. Nggak perlu dibahas. Mas. 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 Ya ampun. Mbak. Mbak nggak apa-apa. Mbak Maya. Mbak Sandra. Ya ampun. Sini-sini mbak biar saya bantu mbak. Tuan-tuan nih. Mbak nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok mbak cuma pusing sedikit. Ya ampun. Kebetulan saya bawa air putih. Nih. Mbak minum ya. Masih baru kok. Ini. Makasih ya mbak. Harusnya aku nggak perlu ketemu sama Sandra lagi. Karena semua masa lalu yang menyakitkan itu udah aku lupain. Dan aku nggak mau inget-inget itu lagi. Apalagi sekarang aku udah punya Maya. Aku udah buka lembaran baru bersama Maya. Mbak beneran nggak apa-apa. Iya. Mbak ngapain di rumah sakit ini. Mbak. Saya habis berobat mbak. Terus tadi saya nggak sengaja ketemu sama mantan tunangan saya. Yang dulu saya hianatin. Saya berusaha ngejar dia karena saya mau minta maaf sama dia. Saya nyesel banget karena dulu saya pernah nyakitin hati dia yang dulu cinta banget sama saya. Saya ikut. Prihatin denger ceritanya mbak. Tapi sekarang mbak gimana mbak udah nggak apa-apa kan? Saya udah mendingan kau mbak. Alhamdulillah. Mbak Maya sendiri ngapain di rumah sakit ini? Mbak Maya mau berobat juga? Enggak. Enggak saya nggak berobat. Saya kesini nemenin calon suami saya untuk ketemu sama dokter. Oh. Kalau gitu silahkan mbak. Temenin calon suaminya aja. Saya udah baik-baik aja kok. Sekalian saya mau pulang. Iya mbak. Hati-hati ya mbak. Ngomong-ngomong mas Arya kemana ya? Bukannya mas Arya nunggu disini. Ya ampun ternyata mas Arya udah telfon berkali-kali tapi nggak keangkat. Mas Arya kirim peseng juga nih. Oh ternyata mas Arya udah ke ruangan dokter Richard. Ya udah aku langsung kesana aja deh. Sini Maya. Maaf saya terlambat. Gimana kabar ibu Maya? Saya alhamdulillah baik dokter. Sebelah. Mahi maaf aku tadi. Langsung kesini aku nggak nungguin kamu di depan toilet. Maaf ya. Nggak apa-apa mas. Dok. Kondisi Ilona gimana? Jadi kata dokter Richard. Kakinya Ilona nggak butuh dioperasi. Hanya butuh fisioterapi aja ya dok. Alhamdulillah. Jadi kakinya Ilona bisa kembali normal kan dok? Peluangnya cukup besar. Kita hanya butuh waktu saja. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Ilona. Saya siap datang kapan saja jika dibutuhkan. Baik dok. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Terima kasih kembali. Kalau gitu kami pamit ya. Baik. Iya kami pamit dulu dok. Mari. Selamat. Sini mas aku bantu. Udah nggak apa-apa kok May. Mari dok. Mari selamat. Raja 3 Tepa2 6 Tepa2 Tepa2